Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas Persia. Hari ini perdana saya masuk untuk mata kuliah ilmu kesehatan anak dengan materi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pasti sudah seringkan mendengar pertumbuhan dan perkembangan anak memang berbeda antara pertumbuhan dan perkembangan, tapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan akan sangat mempengaruhi perkembangan. Pertumbuhan yang baik, perkembangan juga akan baik, dan demikian kebalikannya juga. Kemudian, ini kita lihat dulu definisi. Apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Kalau pertumbuhan berarti bertambahnya ukuran, berarti selnya tambah besar, jumlahnya tambah banyak. Kemudian jaringan-jaringan interselnya juga bertambah banyak. Berarti bisa dikatakan juga bahwa pertumbuhan telah bertambahnya ukuran fisik. Kecil menjadi besar, pendek menjadi panjang, warna juga bisa berubah. Dan struktur tubuh, mungkin tadinya belum ada rambutnya, belum ada jagunnya, dan sebagainya. Kemudian bertambah. Kemudian ini kalau kita bicara pertumbuhan, maka bisa diukur. Kalau untuk tinggi badan, kita pakai panjang badan, atau tinggi badan, untuk berat badan, kita pakai timbangan. Perkembangan itu adalah pertambahnya struktur dan fungsi tubuh. Jadi, sel-selnya, sarafnya itu semakin kompleks, sehingga dia bisa lebih berfungsi dengan baik. Nah, perkembangan ini diwujudkan melalui empat bentuk, yaitu satu kemampuan gerak kasar atau motorik kasar, yang kedua kemampuan gerak halus atau motorik halus, kemudian bicara dan bahasa, bicara dan bahasa, kemudian sosialisasi dan kemandirian. Jadi, kalau kita tanya ada berapa aspek untuk perkembangan, kita punya empat aspek perkembangan. Motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara dan bahasa, yang terakhir adalah sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan tentu saja berjalan simultan dengan perkembangan bareng. Kalau pertumbuhannya bagus, perkembangan akan bagus. Kalau pertumbuhannya stagnan, maka perkembangan juga akan stagnan. Yang sekarang kita sering mendengarkan stunting. Kalau stunting itu kan bukan hanya masalah tinggi badan. Tinggi badan yang kurang ini berarti status bisinya kurang. Berarti dikhawatirkan kalau di satu aspek, misalnya tinggi badannya kurang, maka fungsi sel tubuh yang lain juga akan terhambat. Sedasan akan menurun, nanti motorik kasar, halus, bicara dan bahasa, tetap sosialisasi dan kemandirian juga akan bermasalah. Kemudian, ini kalau perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan secara pusat dengan organ yang dipengaruhi. Apas dulu, tidak kasar, lari, misalnya berarti SST dengan kaki. Kemudian bisa juga dengan bicara, pita suara, lidah dan sebagainya. Kemudian, cara mengendalikan emosi, cara mengendalikan sosialisasi, itu juga masuk ke dalam perkembangan. Ciri-ciri tumbang ini sama sih pada semua anak. Yang pertama, perkembangan menimbulkan perubahan. Atau pertumbuhan atau perubahan pada perkembangan tubuh kita akan menimbulkan perubahan pada perkembangan kita. Setiap pertumbuhan itu pasti setai dengan perubahan fungsi. Misalnya, kalau kita bicara tentang intelijensi, tentu diawali dengan pertumbuhan otak dan serabut jarak dulu. Tidak mungkin intelijensinya berkembang jika ternyata ada hambatan pada pertumbuhan otak dan serabut jarak. Kemudian, misalnya, kalau kita bicara pada tangan, pada jari, tentu bentuk tulangnya harus sempurna dulu, ruas jaringnya sempurna dulu, jaringannya sempurna dulu, baru anak akan bisa memegang pulpen atau pensil, melakukan gambaran-gambaran sederhana atau yang lainnya. Jadi, tumbuh dulu. Syaratnya anatominya harus oke dulu, baru nanti dia bisa bekerja melaksanakan fungsi pada masing-masing organ. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal, pada tahap sebelumnya, itu menentukan sekali perkembangan selanjutnya. Tidak mungkin bisa melewati satu tahap perkembangan kalau dia tidak menyelesaikan tahap perkembangan yang sebelumnya. Contoh, anak tidak mungkin bisa berjalan kalau dia belum bisa berdiri. Anak tidak akan bisa berdiri jika pertumbuhan kaki atau bagian lain misalnya tulang, kemudian persendian kakinya tidak tumbuh dengan baik, tentu dia tidak akan bisa berdiri. Kemudian, anak juga misalnya tidak mungkin bisa menyebut nama kalimat panjang kalau dia belum bisa terbata-bata. Jadi, perkembangan awal atau perkembangan di masa sebelumnya itu adalah masa kritis. Maka, tugas kita untuk mengawal setiap tahap perkembangannya itu berjalan dengan baik, karena itu menjadi dasar untuk perkembangan yang selanjutnya. Contoh sederhana misalnya, kita tahu kalau 6-9 bulan adalah tahap untuk merangkak. Maka, mari kita bantu untuk menstimulasi anak supaya bisa merangkak. Karena dengan merangkak itu berarti kan dia melatih kekuatan mengotot tangan, otot kaki. Akhirnya nanti akan diperlukan pada saat dia berjalan, otot kakinya, diperlukan tangannya untuk melakukan motorik kasar, motorik halus. Kemudian itu otomatis kalau merangkak itu kan berarti dia punya tujuan untuk meraih suatu benda di depannya yang jauh atau yang dekat. Berarti itu nanti akan melatih intelijensinya juga. Jadi, teknik istimulasi yang sederhana. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Perkembangannya berbeda-beda. Pada setiap anak berbeda-beda. Tergantung kematuran, kematangan dari struktur organnya. Tergantung juga dari teknik-teknik stimulasi yang kita berikan. Semakin orang tuanya cerdas melakukan stimulasi-stimulasi pada empat aspek tadi. Motorik kasar, motorik halus, bahasa bicara, sosial secara kemandirian. Maka anak akan cepat berkembang. Kecerdasannya akan lebih baik. Bahasanya lebih baik. Kemampuan tangan, kaki, dan sebagainya juga akan lebih baik. Maka sangat penting untuk orang tua diajari untuk memberikan stimulasi perkembangan kepada anak. Ciri-ciri tumbang yang berikutnya. Ini sama tadi ya. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Tentu saja pertumbuhan yang baik itu menjadi dasar untuk perkembangan yang baik. Ini pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan juga demikian. Dan pertumbuhannya lambat, satisinya kurang, maka neuron-neuronnya akan terganggu, maka daya nalar dan sebagainya juga akan terganggu, syarat bicara juga akan terganggu, dan sebagainya. Kemudian kita lihat bahwa ada dua hukum perkembangan. Ini pasti sama semua. Ada hukum cefalokaudal dan ada hukum proximodistal. Kalau cefalokaudal itu perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala. Jadi otaknya itu main dulu, neuronnya main dulu. Karena otak adalah pengendali seluruh tubuh. Otak ini yang memerintahkan semua apapun yang ada di tubuh. Sarap, enzim, hormon, otot, dan sebagainya. Maka perkembangannya dimulai dari otak dulu, baru nanti diikuti dengan perkembangan pada anggota badan yang lain. Kemudian perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proximal atau di daerah-daerah yang besar, tulang-tulang besar, jaringan-jaringan besar. Atau kita sebut aspek motorik kasar ini lebih terjadi dulu dibandingkan yang motorik halus. Anak akan lebih cepat berlari atau berjalan dibandingkan anak bisa menjepit suatu benda dengan jari kakinya. Anak akan bisa mengambil barang dibandingkan dia memegang pensil untuk membuat gambar. Barangnya yang diambil dengan genggaman, bukan dengan ujung jari. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Ini jelas tadi, misalnya ini gambarnya, tulisannya ini anak normalnya akan bisa membuat garis dulu, lingkaran dulu, baru kotak. Dia akan membuat yang belum terarah dulu, kemudian semakin terarah. Ini gambar yang kita lihat di samping, ini adalah yang sefalokaudal. Jadi bagian otaknya matur dulu, mateng dulu, baru dia bisa mengendalikan seluruh sarap, enzim, hormon, jaringan di tubuh yang lain. Kemudian kalau kita bicara sefalokaudal, berarti yang panggal-panggal dulu ini, sini dulu dikerakkan, sini dulu dikerakkan, baru nanti akan jarinya. Kemudian lipat paha, lipat lutut, kemudian baru jarinya. Prinsip pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perkembangan itu merupakan hasil proses kematangan belajar. Jadi perkembangan bukan hal yang sulapan. Memang kalau dibiarkan anak bisa berkembang, tapi akan sangat minim sekali. Akan berbeda kalau misalnya anak ini diajak belajar, diberikan stimulasi. Diberikan stimulasi, dia akan terangsang, sehingga kemampuannya akan meningkat. Melalui belajar, anak memperoleh kemampuan. Memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Memang dia punya modal fisik, tapi dengan belajar modal fisiknya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Memang ini satu hal yang kesatuan. Jadi modal fisik bagus, stimulasinya bagus, atau belajarnya bagus, sejanya akan bagus. Kalau modal fisiknya bagus, belajar yang jelek, hasilnya juga minimal. Kalau modalnya jelek, modal fisiknya jelek, walaupun disimulasi dengan sangat maksimal, tidak akan bisa. Karena untuk suatu perkembangan yang baik, perlu struktur jaringan yang oke. Kemudian pola perkembangan dapat diramalkan. Terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Dimulai dari tahapan umum, kemudian spesifik. Umum, spesifik. Dari yang kasat dulu, baru yang kehalus tadi contohnya. Kemudian, kadang kalau kita lihat di masyarakat itu, ada yang bisa jalan dulu, bisa ngomong dulu. Itu tergantung intensitas stimulasi yang kita berikan. Karena biasanya pertumbuhan jaringan antara untuk berjalan dan ngomong, ini kan tergantung status kisi. Kalau status kisinya bagus, misalnya bertumbuh bareng. Cuma pada kalanya orang tua itu memberikan stimulasinya itu lebih intens di salah satu aspek. Ada yang suka ngajak ngomong dulu, ada yang suka memberikan rangsangan agar anaknya bergerak, merangkak, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Ada yang suka mengajari untuk mandiri, misalnya pasang kancing, dan sebagainya. Maka kalau misalnya status kisinya baik, sebenarnya dengan intensitas yang sama untuk stimulasi semua aspek, empat aspek tadi, harapnya empat aspek bisa berjalan dengan baik. Bisa barenglah berkembangnya. Kemudian kita punya faktor-faktor yang mengaruhi tumbuh kembang. Pertama faktor internal, bawaan. Yang pertama ras atau etnik. Tentu saja kalau kita bicara ras atau etnik, setiap bangsa itu kan punya rasnya masing-masing. Ras masing-masing ini nanti dipengaruhi banyak sekali oleh status kisi, misalnya. Tentu saja kalau kita bicara negara yang adidaya, dengan negara yang tidak mampu, tentu asupan kisinya kurang, pendidikannya kurang, psikologinya juga tidak sama. Kemudian kalau dia untuk kemampuan intelijensi juga tidak sama. Itu ras atau etnik dari bangsa. Jadi bukan bangsa, bukan nama bangsa, tapi memang setiap bangsa itu punya perbedaan karakteristik dari warganya. Karena berbagai macam faktor tadi. Kemudian postur tubuh jelas. Postur tubuh ada yang tinggi, pendek, dan sebagainya. Ini kalau kita bicara hukum endel. Tergantung nanti mana faktor yang dominan, mana faktor yang resepsi. Kemudian umur, kita ingat bahwa pada pertumbuhan yang paling besar adalah masa prenatal, masa kehamilan. Itu sangat pesat sekali. Untuk TM1 itu organogenesis sangat penting sekali untuk menjaga cetak kongenital. Ada organ vitalnya. Kemudian TM2 perkembangan, TM3 ini jauh lebih pesat lagi. Karena memang pada masa prenatal, terutama menjelang persalinan itu, pertumbuhan selnya berlangsung dengan cepat. Estrogen progesteronnya tinggi pada ibu, sehingga membantu pertumbuhan selnya dengan cepat. Kemudian pada tahun pertama, di mana asupan nutrisinya masih bagus kalau memang terpenuhi. Kemudian anak belum melakukan banyak mobilisasi, sehingga dia punya banyak energi yang bisa dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Masa remaja, masa remaja ini puncak peningkatan hormon biasanya. Hormon pasca pubertas. Jadi kalau yang wanita ada peningkatan estrogen, progesteron, peningkatan ukuran tubuh, dan sebagainya, pinggul. Kalau laki-laki ada testosteron. Kemudian itu terkait pertumbuhan. Untuk perkembangan juga dia sangat pesat di masa remaja. Karena dia biasanya dengan teman sebaya, saling bertukar informasi, saling mencari hal-hal yang disukai bersama, sehingga kemampuannya meningkat. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin pada wanita itu awalnya memang hormon estrogen, estrogen progesteronnya itu pada sebelum pubertas, dia kalau bisa dibilang lebih tinggi daripada kadar hormon testosteron laki-laki. Sehingga pada wanita sebelum pubertas, kesannya anak-anak wanita itu lebih besar, lebih cepat tinggi dari laki-laki. Tapi begitu nanti masuk pubertas, testosteron laki-laki akan meningkat sangat besar, sehingga mempengaruhi pertumbuhan laki-laki. Jadi kalau kita lihat polanya, wanita sebelum pubertas itu biasanya tumbuhnya lebih cepat, tapi nanti dia cenderung stagnan atau pelan setelah pubertas. Kalau laki-laki sebelum pubertas, dia lebih pelan, tapi nanti begitu dia pubertas, sekarang testosteronnya naik, maka dia pertumbuhannya bisa lebih cepat. Kayak anaknya Bu Hayu aja itu dalam setengah tahun di kelas 3 SMP ini, ternyata tinggi badannya bisa naik sampai 7 cm. Itu berarti menunjukkan memang kalau laki-laki, setelah pubertas itu testosteronnya tinggi, pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian tentu kita juga tahu, ada kelainan genetik yang bengaruh pada tumbuh kembang. Kita punya berbagai macam kromosom, autosom, yang masing-masing itu berperan pada pertumbuhan sel, pertumbuhan organ kita. Kalau ada permasalahan pada kromosom, autosom, baik perbawaan pada saat konsepsi kromosomnya sudah bermasalah, atau misalnya pasca konsepsi terpapar jad-jad yang mengganggu atau merusak kromosom, itu juga bisa merusak kromosom. Nanti berakibat berbagai macam hal kelainan pada anak. Kemudian faktor eksternal yang prenatal, ini tumbang. Ini yang pertama, nutrisi trimester akhir mempengaruhi. Ini jelas banget. Trimester 1 sampai 3 malahan. Tapi kalau memang trimester akhir ini memang organogenesis sudah selesai, jadi fokusnya adalah untuk pertumbuhan badannya janin. Kemudian contoh kondisi gangguan mekanis. Misalnya bayi ini posisinya, kalau dalam rahim kan kepala di bawah, bokongnya di atas. Tapi misalnya dia bokongnya di bawah, atau misalnya dia posisinya melintang, itu nanti bisa menyebabkan penekanan pada salah satu ekstremitasnya. Contohnya ini club food. Club food itu kakinya bengkok, karena tertekan oleh badan. Jasak kongenital dengan club food. Kemudian pada masa hamil, hati-hati kita memilihkan obat untuk ibu hamil. Kita harus membaca katalog dari WHO, obat mana yang beresiko bersifat teratogenik, atau menutak janin. Contohnya misalnya ini ada obat aminokterin dan taldomid, ini menyebabkan paletus kisis. Jadi langit-langit lidahnya terbelah. Langit-langit lidahnya terbelah, yang akhirnya menyebabkan bayi nanti tidak bisa menyusut. Dan masih banyak jenis obat lain yang beresiko teratogenik. Harus kita cek, harus kita pastikan. Kemudian pada endokrin, ibu yang dengan DM bayinya bisa besar, karena dengan DM itu ternyata menyebabkan hipertrofi jaringan, jaringannya menebal, otomatis berat badannya bayi akan naik. Tapi sayangnya juga kalau dia ternyata yang menebal juga di jantung, sehingga jantungnya akan membesar menebal. Adrenalnya juga akan membesar menebal. Kondisi menebal ini, baik di kardio maupun di adrenal ini, justru akan mengganggu sirkulasi, mengganggu kerja dari organ yang menebal itu. Sehingga khawatirnya pada bayi yang layar dari ibu yang makrosomia, nanti bisa mengalami gangguan pada jantung, kelainan jantung, kemudian gangguan pada produksi hormon. Kemudian radiasi, bisa jadi saat hamil ibunya terpapar radium atau ronsen, radiasi atau ronsen, nanti banyak sekali cacat komentar yang bisa terjadi, karena radium atau ronsen ini merusak sel, selnya menjadi anomali, menjadi sel tidak normal. Nanti ukuran kepalanya bisa kecil, mikrosefali, sepina pipida, struktur tulang belakangnya tidak normal. Ada retardasi mental, ada deformitas anggota gerak, kelainan mata dan jantung. Kemudian infeksi, torch. Torch ini gabungan beberapa virus, toksoplasma, rubella, sama sitomigalovirus, ini merusak syaraf intinya. Malitas merusak syaraf. Terutama kalau seceranya pada TM1 dan TM2, karena kita tahu di TM2 sampai 20 minggu pertama keambilan adalah masa organogenesis, ketumbuhan organ. Jadi kalau ada gangguan, nanti itu sangat beresiko ke kelainan konglital. Bisa katarak, bisa bisutuli, mikrosefali, retardasi mental, dan kelainan jantungnya. Kemudian kelainan imunologi. Ini misalnya, resursnya berbeda antara ibu dengan janin. Misalnya resursnya ibu ini adalah positif, bayinya negatif, maka nanti tubuh itu akan menganggap bahwa sel darah merah janin adalah sebagai antigen. Otomatis kalau tubuh kita menganggap kita kemasukan antigen, maka tubuh kita akan memproduksi antibody. Sehingga antibody ibu akan menghancurkan sel darah merah janin. Itu nanti namanya hemolysis, jadi penghancuran sel darah merah oleh ibunya. Ini kita sebut dengan erythroblastosis fetalis. Itu berarti nanti bayinya sangat anemia, anemia berat. Kemudian kita tahu bahwa kalau hemolysis ini kan hasil penghancuran sel darahnya menghasilkan bilirubin indirect, maka nanti terjadi hiperbilirubinemia. Bilirubin indirectnya akan masuk ke semua membran tubuh, termasuk ke otak. Kalau bilirubinnya masuk ke otak, merusak otak. Namanya kernicteric. Jadi kalau sudah kernicteric, biasanya dia sangat rendah potensinya untuk selamatkan. Kalau punca selamat, biasanya karena dia sarap, sudah terjadi nanti resiko cacat. Kemudian anoksia embryo. Misalnya gangguan fungsi placenta. Mungkin serotinus, kehamilannya sudah terlalu tua. Jadi sirkulasi placentanya sudah terganggu. Otomatis ada menyebabkan gangguan pertumbuhan. Atau misalnya bentuk placentanya terlalu kecil. Terlalu kecil berarti tidak cukup untuk mengalirkan sirkulasi darah dari ibu ke jami. Psikologi ibu. Misalnya kehamilannya unwanted pregnancy atau hasil perkosaan. Kemudian saat hamil ada perlakuan yang salah, yang kasar, kekerasan mental. Psikologi ini, kondisi cemas, stres, sedih, itu akan mempengaruhi hormon di tubuh kita. Kalau kita bicara di sini adalah hormon kortisol yang akan naik pada saat kita merasa cemas, sedih, stres. Kortisolnya akan naik, di situ akan terjadi penyempitan pemuluh darah atau fasokontriksi. Kalau terjadi fasokontriksi, berarti nanti aliran darah yang kesumah jaringan akan berkurang. Maka tentu saja seluruh organ tubuh akan mengalami permasalahan, termasuk juga pada aliran darah yang menuju ke uterus. Kita bayangkan kalau aliran darah yang menuju ke uterus yang berkurang, berarti jaringannya akan kekurangan suplai berbagai macam zat yang diperlukan. oksigen, enzim, hormon, dan sebagainya. Glukoside. Maka tentu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Kemudian pada persalinan, tentu saja sangat berisiko muncul komplikasi, trauma kepala. Misalnya ibunya ngejarnya terlalu cepat, atau pertolongan kepalanya dengan alat bantu, misalnya vakum, atau ada yang masih pakai porset, itu nanti akan merusak jaringan kepala. Nanti terjadi perdarahan intrakranial, nanti simulasi darah yang ke otak terganggu. Kemudian misalnya asfiksia juga, partes lama, atau kalau ini misalnya tali pusatnya menumbung, terjepit, sehingga bayi akan kekurangan oksigen di dalam. Ini akan menyebabkan kerusakan jaringan otak. Jaringan otak tentu saja sangat vital. Kalau otaknya terganggu, maka akan terjadi kesulitan mengkoordinasikan seluruh jaringan di tubuh kita, termasuk enzim, hormon, jaringan apapun, syarap. Sehingga ini kita sangat berhati-hati dalam partes agar tidak terjadi kerusakan jaringan otak pada jaringan. Kemudian faktor eksternal yang pasca persalinan, yang pertama gisi. Makanan harus adekuat. Kalau 6 bulan pertama, ibu-ibunya adekuat. Tidak ada untuk makanan pantangan. Tapi sekarang memang banyak mitos-mitos yang di masyarakat, maka tugas kita untuk membantu meluruskan mitos mana yang benar, mitos mana yang harus dihilangkan. Karena banyak mitos yang justru merugikan ibu di pasca persalinan. Misalnya tidak boleh makanan yang amis, itu nanti kan berarti ibunya sangat rendah intik proteinnya. Protein itu kan diperlukan untuk proses penyembuhan tubuh kita, akan termasuk pada produksi asing memerlukan protein. Dan nanti akan terjadi gangguan penyembuhan atau pemulihan masal nipas. Akan terjadi juga gangguan untuk produksi asing. Kemudian misalnya ada penyakit kronis atau kelainan kongenital, TBC, anemia, dan kelainan jantung bawaan, pasca persalinan. Ini juga beresiko retardasi pertumbuhan jasman ini. Maka kita sebagai bidang harus membantu screening adekuat. Ada enggak resiko kronis, kongenital, dan sebagainya. Kalau ada resiko, dilakukan penapisan, dilakukan upaya promotif supaya enggak muncul kondisi ini. Tapi kalau ada tanda-tanda kondisi ini, maka kita melakukan tindakan kolaborasi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Kemudian lingkungan fisis dan kimia. Lingkungan ini tentu berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak. Makanya lingkungannya harus baik, sanitasinya harus baik. Sinar matahari harus oke, jauh dari radioaktif, jauh dari paparan yatimia-yatimia yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan. Psikologis. Kita harus memastikan hubungan antara anak dengan orang tua ini berjalan dengan baik, dengan sinergis, dengan harmonis. Harus muncul rasa kasih sayang, harus muncul dukungan dari orang tua ke anak, harus muncul teknik-teknik komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Karena memang ada berbagai macam tipe pola asuh. Kalau orang tuanya melaksanakan pola asuh yang nanti memberikan dampak stresor ke anak, ini mengganggu pada pola pikirnya anak, psikologisnya anak, yang tentu kita yakin banget kalau psikologisnya terganggu, akan mengganggu fungsi fisiologis tubuhnya. Pertumbuhannya akan lebih lambat, tentu perkembangan juga akan lebih lambat. Perkembangan lebih lambat bisa karena stres psikologis, takut mau apa-apa. Dan juga perkembangan lebih lambat bisa terjadi karena pertumbuhannya tidak maksimal. Karena kita tadi ingat bahwa syarat perkembangan yang baik adalah pertumbuhannya harus oke. Dia harus punya struktur jaringan yang oke. Kemudian pada endokrin, bisa terjadi gangguan hormon. Ini misalnya pada anak yang hipotiroid, ini bisa menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan. Kita harus cek screening, adakah ibunya hipertiroid atau hipotiroid, karena ini bisa beresiko menyebabkan anak mengalami hipotiroid juga. Tiroid adalah penghasil hormon untuk pertumbuhan. Pertumbuhan semua jaringan tubuh, semua sel. Kemudian kondisi sosioekonomi, tentu ini kalau miskin, kurang sosioekonominya, kekurangan makanan, asupan disini kurang, keselingnya celek, pengetahunya juga mungkin rendah. Otomatis akan mengganggu intek yang dibutuhkan anak, nanti akan mengambat pertumbuhan anak, dan endingnya perkembangan anak akan terganggu. Kemudian lingkungan pengasuhan. Pada lingkungan pengasuhan, interaksi ibu dan anak sangat mempengaruhi tumbuh kembangan. Harus bisa dibantu agar terjalin hubungan yang baik antara ibu dan anak. Jangan ibunya kalah, jangan tidak ada waktu untuk sosialisasi. Nah, ini kita perlu pengawasan. Seperti ini masih dalam ranah tuboksinya bubidan. Perkembangan memerlukan stimulasi keluarga. Bantu supaya keluarganya ini bisa support. Kasih alat pemainan sederhana. Sosialisasi perkembangan anak. Kemudian libatkan ibu dan nantung keluarga untuk membantu stimulasi anak. Kemudian obat-obatan. Kortikosteroid. Jangka lama ini menghambat pertumbuhan janin bayi luar lahir. Misalnya, kalau kita punya misalnya ibu yang hampir mengalami partus prematur atau prematur presipitatus, salah satu terapinya adalah kortikosteroid. Deksametasone ini diberikan untuk membantu pematangan paru. pemberian kortikosteroidnya bisa berlangsung dalam waktu yang lama yang akhirnya masuk banyak ke tubuhnya si janin atau si bayi ini. Nanti bisa dapat mengganggu pertumbuhan. Dan kita ingat juga bahwa kortikosteroid ini bersifat immunosupresan. Menekan imun tubuh. Jadi, anak lebih berisiko mengalami infeksi. Kemudian, misalnya, ada anak yang ada gangguan pertumbuhan sarap. Tadinya, dia ada kelemahan sarap. Kemudian, diberikan obat sarap dapat mengganggu hormon pertumbuhan. Obat sarap ini bisa pada kelainan sarap yang di otak ataupun gangguan fungsi sarap yang ada di perifer, di organ, di ekstremitas. Ini tadi sudah kita bicarakan juga bahwa ada empat aspek perkembangan yang dipantau. Yang pertama, gerak kasar atau motori kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot besar. Kalau motorik halus berarti menggunakan otot kecil, tapi perlu koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu, menjimpit, menulis, dan sebagainya. Kemampuan bicara dan bahasa adalah kemampuan memberikan respon terhadap suara, dipanggil, menengok, berbicara dengan tahapan kata, jumlah kata, berkomunikasi kalau dia sudah bagus antara anak dengan orang tua, antara anak dengan teman, antara anak dengan saudara. Kemudian mengikuti perintah juga. Kemudian sosialisasi dan kemandirian inilah kemampuan mandiri anak. Harus dilatih sesuai dengan tahapan umumnya. Makan sendiri, membereskan makanan, mengancingkan baju, dan sebagainya. Berpisah dengan ibu dan pengasuh, kalau ibunya bekerja, pengasuhnya pulang, kemudian bertemu dengan saudara-saudara, mulai berkomunikasi dengan teman-teman satu kompleks misalnya, dan sebagainya. Ini tugas kita adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan sampai anaknya berumur lima tahun. Lima tahun adalah 72 bulan. ini tahapan perkembangan anak. Ini nanti tidak harus apa sih. Cuma nanti perlu dilihat saja. Perlu dilihat saja ini sebagai kepean 0-3 bulan harus bisa apa, 36 bulan harus bisa apa, 6-9 bulan harus bisa apa. Nanti ini dilihat. Ini namanya KPSP, Questionnaire Screening Pra Perkembangan. Jadi nanti kita juga harus bisa melihat ini mana yang masuk motorik kasar, mengangkat kepala ini motorik kasar, menggerakkan kepala kiri kanan dalam motorik kasar, melihat menatap cara dia berkomunikasi, bersosialisasi dan seterusnya. Semakin dia besar, maka dia akan semakin mampu motorik halusnya. nanti berarti setiap KPSP harus kita cek untuk tahap jenis-jenis aspek perkembangannya. Kemudian ini setiap tiga bulan ada KPSP setiap tiga bulan KPSP tapi nanti kalau dia sudah masuk ke satu tahun KPSP jangkanya jadi enam bulan ini 12 sampai 18 bulan ini 36 sampai 48 dia menjadi 12 bulan 48 sampai 60 12 bulan 60 sampai 7 bulan menjadi 12 bulan juga ini kalau KPSP sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi karena kalau di dalam KPSP itu mungkin untuk motorik kasar hanya di masing-masing tahapan umur hanya danyakan satu atau dua tapi sebenarnya untuk deteksi yang baik kita bisa menggunakan banyak indikator ternyata anak yang setahun indikatornya tidak hanya bisa berdiri tapi bisa angkat salah satu kaki misalnya itu kita harus membaca banyak sumber ada SDI DTK ada juga nanti dari DDSD itu bisa dikompilasikan kemudian ada berbagai macam gangguan tumbuh dan kembang yang pertama gangguan bicara dan bahasa ini yang sebenarnya bahasa kemampuan bahasa ini adalah indikator seluruh perkembangan anak karena kemampuan bahasa ini sangat sensitif terhadap keterlambatan sistem yang lain karena untuk dapat berbicara dia harus pakai kognitif dia harus menggerakkan mulut dia harus tahu bicara tentang apa menunjuk kemana kemudian secara psikologis dia harus berani ngomong harus bisa menunjukkan ekspresi feelingnya ekspresi perasaannya emosi harus bisa kontrol marah nangis dan sebagainya jadi kalau bisa dikatakan berbahasa ini sebenarnya yang paling kompleks karena memerlukan berbagai macam aspek kognitif dan sebagainya kemudian ada permasalahan cerebral palsi ini kalau cerebral palsi ini gerakan dan postur tubuh yang tidak progresif jadi dia tidak bisa saatnya berjalan dengan tegak dia tidak bisa dengan tegak duduk tegak tidak bisa ini bisa karena ada kerusakan pada sel motorik pada SSP yang sedang tumbuh atau belum selesai pertumbuhannya mungkin tumbuh terus terpapar jad kimia ronsen radiologi atau tadi misalnya tiba-tiba mengalami hipotiroid atau terkena infeksi nanti jas cerebral palsi syndrome down sindrom down ini kondisi di mana seorang itu keterdasannya terbatas ini karena jumlah kromosom 21 yang berlebihan jadi dia double kromosom 21 nya krisomi dia ada tambahan satu lagi perkembangannya lebih lambat dan kromosom 21 ini ternyata bertanggung pada jantung pada kekuatan tonus otot maka nanti orang yang mengalami sindrom down karena kromosom 21 ini berlebih maka bisa mengalami kelainan jantung kelemahan tonus otot yang akhirnya bisa berpengaruh pada keterlambatan motorik dan juga nanti karena intelijensinya kurang dia tidak rampil menolong diri sendiri juga kemudian short stature atau pendek yang kita sebut juga dengan stunting ini kalau tinggi badannya di bawah persentil 3 atau min 2 SD sampai persentil 3 karena penyebabnya bisa variasi normal misalnya memang cara genetik orang tuanya sangat pendek bisa gangguan gisi sehingga dia tidak cukup untuk pertumbuhan tulangnya kemudian ada kelainan kromosom kemudian penyakit sistemik atau kelainan industri kemudian untuk autisme gangguan pertumbuhan pervasif autisme itu gangguan yang pada aspek yang sangat luas dan berat muncul sebelum 3 tahun sudah bisa dikenali dia tidak bisa interaksi secara sosial komunikasinya tidak bisa melakukan berlaku juga dia tertutup dia hidup dengan dunianya sendiri tapi sebenarnya dia justru fokus pada beberapa hal yang dia suka autisme ini nanti perlu treatment khusus karena masih ada potensi di dalam tubuh anak ini yang bisa dimaksimalkan retardasi mental ini dimana intelijensinya rendah IQ-nya di bawah 70 tidak mampu belajar kemudian tidak bisa beradaptasi atas kemampuan yang dianggap normal tentu saja kalau intelijensinya rendah maka dia tidak mampu belajar maka tidak bisa mengikuti pola yang lakukan orang-orang yang lain kemudian gangguan pengusatan perhatian dan hiperaktifitas dimana anak ini sulit memusatkan perhatian dia seperti pola pikirnya meloncat-loncat tertarik kesana tertarik kesini dia tidak bisa mengendalikan dia tidak bisa menyertikan suatu tugas dia hiperaktifitas dia ingin sebenarnya tidak ingin perhatian dia tidak mencari perhatian tapi dia hiperaktifitas dia tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahunya rasa ingin mencobanya itu kalau yang GTPH kemudian kita masuk ke stimulasi tumbuh kembang stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0 sampai 6 tahun agar tumbuh dan berkembang secara optimal jadi stimulasi merangsang tadi kita bicara perkembangan adalah belajar cara membantu belajar adalah dengan merangsang dengan stimulasi stimulasi secara DNA bahkan sejak bayi lahir diajak ngobrol dan seterusnya terus menerus pada setiap kesempatan pada setiap sesuai dengan tahapan umurnya maka kita mengajarkan orang tua perkembangan anak di usia sekian dia harus yang bisa begini bentuk stimulasinya seperti ini sehingga orang tua tidak terlambat dalam memberikan stimulasi tidak keliru memilih metode stimulasi yang sesuai dengan tahapan umur anak ini stimulasi siapa saja bisa orang terdekatnya ibu ayah saudara pengasuh kelompok masyarakat kalau misalnya ada kader ada guru paut dan sebagainya itu bisa diberikan sosialisasi untuk teknik stimulasi kurangnya stimulasi tentu ini akan menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang bahkan bisa menyebabkan gangguan yang menyebab kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi terarah itu dengan empat aspek tadi itu bisa dirangsang semua sebenarnya motorik asar bisa dirangsang stimulasi motorik gandus bisa distimulasi bicara bahasa bisa banyak tekniknya bisa dengan storytelling misalnya relasi kemandirian bisa dengan dongeng juga bisa bisa dengan memberikan kita sebagai role model memberikan perilaku-perilaku kita setiap hari kemudian bagaimana prinsip dasar stimulasi tunggu kembang harus memegang prinsip dasar ini mungkin ada kalanya orang itu orang tua yang memberikan stimulasi tapi kadang dengan teknik yang keliru teknik yang keliru ini akan dianggap sebagai suatu hal yang mengancam anak mengancam psikologis anak justru menjadi stresor untuk anak menjadi beban psikologis untuk anak ini akan menghambat tahap perkembangan yang berikutnya maka prinsipnya stimulasi harus dipegang yang pertama harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih semua orang tua pasti cinta dan sayang kepada anak tapi bagaimana si orang tua ini membawakan rasa cinta dan sayang kepada anak jadi harus bisa di aktualisasikan dengan cara yang halus dengan tidak pernah membentak dengan memberikan pujian kepada anak kemudian selalu tunjukkan sikap dan berlaku yang baik karena anak akan meniru tinggal laku orang yang terdekat dengannya anak itu gampang banget memotret gampang banget mengopi kita tidak bisa mengatakan anak ini harus sendiri punya bensi tidak bisa karena dia belum mampu menentukan mengambil keputusan dia akan lebih mudah untuk mengopi mencontoh kemudian kemudian simulasi simulasi diberikan sesuai dengan tahapan umurnya lakukan stimulasi dengan cara-cara yang menyenangkan bermain bernyanyi bervariasi gara-gara tidak boring menyenangkan tanpa paksaan tapi tanpa ada hukuman juga tidak boleh menghukum tapi kalau memberikan reward memberikan pujian itu justru diharapkan karena anak ini akan terangsang kalau saya bisa melakukan ini saya mendapatkan reward dia akan terangsang ingin maju ingin maju lagi gunakan alat bantu permainan yang sederhana yang ada di sekitar anak aman juga berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan kalau misalnya ada dua balita semuanya harus diberikan treatment yang sama sesuai tahapan umur masing-masing tidak boleh berfokus pada salah satu jenis kelambungnya karena kita negara Indonesia ini masih negara patriati dianggap bahwa anak yang berjenis kelamin laki-laki ini lebih utama maka treatment-treatment nya lebih fokus kepada anak yang laki-laki tapi harusnya sama ini kalau kita lihat kelompok umur stimulasinya tren natal itu kan bisa dengan musik ibunya ngajak ngomong membacakan apa kalau kita orang Islam berarti membacakan surat-surat yang ada dalam Al-Quran pujian-pujian kepada Allah misalnya kemudian masa bayi 0-12 bulan ini kita setiap 3 bulan sekali masa anak balita 12-60 bulan ini kita dari 3 bulan kemudian 6 bulan kemudian 8 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan jadi kalau seperti ini maka 0-3 bulan bentuk stimulasinya sama nanti kalau 36 bulan berarti stimulasinya juga sama jadi setiap 3 kelompok 3 bulan ini stimulasinya sama tidak terlalu ribet sebenarnya dan sudah ada patokannya sudah ada panduannya cara memberikan stimulasi pada kelompok ini teknik stimulasinya bagaimana kemudian ini adalah jadwal kegiatan dan jenis screening untuk deteksi penyimpangan tumbang pada balita dan anak prasekolah ini berat badan tinggi badan setiap bulan harus kita cek lingkar kepala ini juga setiap bulan kita cek terlalu di 15 bulan dan 21 bulan karena di masa itu pertumbuhannya tidak signifikan kemudian KPSP yang tadi kita bicarakan motorik kasar dan sebagainya itu setiap 3 bulan sekali kemudian tes daya dengar ini kita lakukan kecuali 15 dan 21 bulan tes daya lihat ini kita lakukan mulai 24 bulan kemudian di sini ada penyimpangan mental emosional ini hanya dilakukan kalau ada indikasi atau indikator orang tua melaporkan kok anak saya pendiam tidak mau bersosialisasi pemarah pemurung kemudian suka membuang barang kalau minta tidak bisa direm itu nanti bisa ditanjutkan dengan deteksi penyimpangan mental emosional ini ini untuk algoritmanya jadi stimulasi dan pemantuan tumbuh kembang pertama dilakukan di keluarga dan masyarakat bisa menggunakan buka IA dulu buka IA itu cukup lengkap bisa digunakan oleh keluarga masyarakat dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami juga kemudian kalau ditemukan suatu penyimpangan atau hal yang mencurigakan lanjut ke tingkat petugas kesehatan ada penyimpangan berarti nanti akan lanjut stimulasi dan pertumbuhan terus sesuai tahapan umurnya namun kalau ada penyimpangan perlu kita lihat dulu penyimpangannya ada di mana apakah ada di penyimpangan pertumbuhan perkembangan daya dengar daya lihat atau gangguan mental emosional ini misalnya pertumbuhan bisa kurus kurus sekali kemuk makrosefali mikrosefali pendek sangat pendek nanti yang perkembangan bisa gangguan di salah satu empat aspek tadi bisa gerak kasarnya gerak halusnya bicara bahasa sosialisasi dan kemandirian kalau ini bisa gangguan daya dengar daya lihat kalau ternyata ada gangguan mental emosional itu bisa satu masalah mental emosional bisa kecala autis atau tadi kita bicara GPPH tadi nanti kita ada instrumen untuk pemeriksaannya kalau ada penyimpangan berikan intervensi kalau memang itu dianggap masih dalam ranah di paskes primer berikan intervensi kalau ada perbaikan oke berarti kita lanjut dengan stimulasi dan pemantauan namun kalau tidak ada perbaikan berarti harus kita rujuk ke paskes biasanya treatment dilakukan selama dua minggu kemudian dievaluasi kemudian deteksi dini tumbuh kembang anak ini dilakukan semua linit dari yang dini keluarga masyarakat sampai puskesmas sampai nanti kalau ada kelan kita rujuk tadi yang keluarga masyarakat ada orang tua kader kesehatan taut BKB bina keluarga balita TPA penitipan anak kemudian guru TK ini kalau untuk yang keluarga masyarakat paketnya buka IA timbangan dacin dipangan digital ukur tinggi badan atau panjang badan yang dipantau juga termasuk berat badan untuk puskesmas ini tenaganya tentu cukup banyak ada dokter bidan perawat ahli kisi mungkin juga ada ahli psikologi di dalam puskesmas art bahan yang diperlukan misalnya dia buku KIA tabel BB TB TB berumur lingkar kepala timbangan panjang badan kemudian kita atau untuk mengukur kepala lingkar lengan lingkar dada dan sebagainya untuk penentukan status kisi anak pengukuran berat badan tinggi badan untuk menentukan status kisi anak di bawah 5 tahun ini pakeknya BB per TB kemudian juga PB per umur untuk menentukan apakah dia normal pendek atau sangat pendek kemudian IMT per umur ini berat badan per umur sangat kurus dan sebagainya untuk pemantauan pertumbuhan itu menggunakan berat badan per umur dulu yang dipusian itu berarti pakeknya berat badan per umur dulu kemudian kalau hasilnya pengukuran berat badan per umur tidak ada peningkatan dua kali berkurut atau di bawah kisi merah maka dikonfirmasi dengan berat badan perpanjang badan kalau ternyata berat badan perpanjang badan juga sangat rendah maka dikatakan memang anak mengalami status kisi kurang kalau ternyata berat badan perpanjang badan anak masih dalam batas norma berarti belum masuk ke kategori status kisi kurang jadwal pengukuran PP per PP ini disesuaikan dengan jadwal deteksi pemukum bangun barita kalau masih posyandu kan otomatis satu bulan sekali datang pengukuran terlakukan oleh nakes atau nonakes misalnya kader tapi untuk menentukan diagnosis penilaian maka misalnya mengatakan apakah dia normal kurus dan sebagainya itu hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan kemudian kita ke pemeriksaan tumbuh kembang bayi dan barita yang pertama deteksi penyimpangan pertumbuhan ini untuk menentukan satu visinya kurang atau buruk dan ukuran kepala apakah dia normal atau mikrosefali atau makrosefali kecil terlalu atau terlalu besar deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dilakukan semua di tingkat pelayanan baik di posyandu bus besmas rumah sakit semuanya melakukan sesuai dengan kewanangannya masing-masing kalau rumah sakit berarti untuk ujukan pengukuran berat badan terhadap tinggi badan atau BB per TB tujuan pengukuran BB per TB adalah menentukan status visi anak dia normal kurus kurus sekali atau kemuk BB per TB pengukurannya sama dengan jadwal deteksi kalau nasib perusahaan satu bulan sekali lebih baik satu bulan sekali atau tiga bulan sekali kalau pengukuran dan menilaian BB per TB ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih kalau BB per umur karena hanya cokeh itu boleh untuk pengukurannya boleh yang tenaga non kesehatan yang terlatih timbangan bayi cara timbangan bayi ini kalau masih bisa duduk berarti pakainya yang timbangan yang di atas meja itu letakkan timbangan pada meja yang datar tidak mudah goyang angka pastikan 0 kalau dia agak geser posisikan 0 bayi sebaiknya tidak menggunakan baju telanjang tanpa topi kaos kaki sarung tangan nanti benar-benar badannya murni karena 10 gram pun itu sangat berbeda baringan bayi dengan hati-hati di atas timbangan kemudian kita lihat angkanya berapa yang tunjukkan kalau injak berarti letakkan timbangan di lantai yang datar sehingga tidak mudah bergerak angka juga harus 0 dulu bajunya tipis-tipis bajunya yang tipis-tipis tidak harus selanjang kalau ini karena dia cukup besar berat badannya cukup di menikikan tanpa dipegang kemudian kita lihat jarumnya harus sampai berhenti baca angka yang ditunjukkan jarum timbangan atau angka timbangan untuk pengukuran panjang badan pertinggi badan ini sebaiknya dua orang karena ada yang nanti memegang kepala agar tetap ada pembatas 0 agar nanti hasilnya tetap akurat petugas yang kedua tangan kiri petugas kedua karena menekan lutut bayi agar lurus tangan kanannya menekan batas kaki ke telapak kaki sehingga nanti akan ditetahui berapa panjang batas kaki pada alat pengukur panjang badannya kalau untuk posisi yang berdiri untuk PP per TP ini anak tidak memakai sandal atau sepatu berdiri tegak menghadap ke depan ini punggung panlat dan tumit harus menempel pada tiang pengukur turunkan batas atas pengukur sampai ke kepala anak kita lihat berapa panjang badannya pengukur harus ada di depan anak kemudian cara menggunakan tabel PP per TB lihat kolom tinggi atau panjang badan anak SW dengan hasil pengukuran pilih kolom berat badan untuk laki-laki di sebelah kiri dan perempuan sebelah kanan cari angka berat badan yang terdekat dengan berat badan anak kemudian kita ketemukan antara panjang badan dan berat badan ini kita lihat berapa angka standar deviasinya kita lihat di kolom standar deviasi kita lihat tadi dikatakan kalau dia dikatakan bermasalah adalah kalau min 2 sampai 3 tadi untuk menentukan bagaimana status visi anak tersebut kita perlu melihat grafik WHO tahun 2006 kita lihat juga jangan lupa melihat lagi literatur di buku KIA yang revisi tahun 2015 atau 2019 sudah ada sekarang tujuan pengukuran lingkar kepala anak sekarang pengukuran lingkar kepala anak mengetahui apakah normal atau tidak di luar batas normal 0 sampai 11 bulan ini 3 bulan sekali pada yang 12 sampai 72 bulan 6 bulan sekali harus oleh tenaga kesehatan terlatih karena ini cukup rigid harus mengukur dari alis dan sebagainya kalau nanti ada perbedaan posisivitas sedikit saja berarti nanti hasilnya tentu akan berbeda kemudian untuk deteksi dini penyimpangan perkembangan anak ini untuk mengetahui gangguan perkembangan anak atau keterlambatan apakah ada gangguan daya lihat gangguan daya dengar deteksi dini penyimpangan pertumbuhan anak dilakukan di semua tingkat pelayanan ini lingkar kepala tadi apungku dilingkarkan melewati dahi kemudian untuk di alis mata di atas kedua telinga kemudian bagian telinga yang menonjol tarik agak kencang baca angka yang bertemu dengan angka 0 baca angka yang bertemu dengan angka 0 tanyakan tanggal lahir atau tanggal lahir bayi atau anak umur umurnya ditanyakan hasil pengukuran dicatat pada grafik lingkaran kepala menurut umur dan jenis lamin anak buat garis yang menghubungkan antara ukuran lingkaran kepala pada yang sebelumnya 3 bulan 3 bulan atau 3 bulan sebelumnya dengan ukuran saat ini untuk interpretasi apabila ukuran lingkaran kepala anak berada di dalam jalur hijau maka kita nyatakan bahwa ukuran kepala anak adalah normal apabila di luar jalur hijau kita lihat apabila di atas jalur hijau di atas jalur hijau berarti kita sampaikan bahwa anak ini kepalanya ukurannya terlalu besar makrosefali di bawah jalur hijau berarti dia kecil namanya mikrosefali otomatis ini sangat vital kalau ada mikrosefali atau mikrosefali berarti dikhawatirkan fungsi otak akan terganggu hingga langsung dirujuk ke rumah sakit kemudian untuk pelaksana dan deteksi perkembangan ini keluarga dan masyarakat bisa pakai BKIA kalau petugas pusat terpadu misalnya guru TK terlatih bisa KPST tes saya lihat tes daya dengar untuk puskes emas ini juga sama KPSP tes daya lihat tes daya dengar kalau memang dilakukan oleh orang tua kader BKB TPA guru TK maka tugas kita yang ada di puskes emas ini yang harus mendapatkan data hasil pemeriksaan jadi tidak boleh ada anak yang terlewat hasil monitoringnya kita masuk ke KPSP tujuan screening atau pemeriksaan perkembangan menurutkan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada perkembangannya ini kita lihat jadwalnya adalah pada anak umur 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 15 bulan 18 bulan 21 bulan 24 bulan 30 bulan 36 bulan 42 bulan 48 54 60 66 dan yang terakhir 72 bulan jika belum mencapai misalnya anak baru umurnya 2 bulan nanti berarti bulan depan anak diminta datang lagi untuk dapat 3 bulan misalnya sekarang baru 10 bulan berarti tunggu supaya nanti 12 bulan KPSP ini berisi sekitar 10 sampai 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan alat bantunya sesuai dengan tahapannya kalau memang sudah bisa melakukan motorik halus motorik kasar alat-alat bisa digunakan misalnya pensil kertas bola sebesar bola tenis kerincingan kacang tanah dan sebagainya cara menggunakan KPSP tentu saja kalau kita mau deteksi KPSP anak ini harus dibawa harus dibawa harus ada tentukan umur anak cocokkan berapa bulan nanti kalau misalnya gini anak ini misalnya umurnya di atas lebihnya 15 hari misalnya 3 bulan 16 hari maka dia digolongkan menjadi 4 bulan kalau anak umurnya 3 bulan 5 hari maka atau 3 bulan 15 hari ke bawah maka digolongkan menjadi 3 bulan kalau dia 3 bulan berarti dia di KPSP dengan yang 3 bulan tapi kalau sudah masuk kategori yang 4 bulan ditunggu dulu supaya dia bisa masuk ke 6 bulan dalam KPSP kita ada 2 macam pertanyaan pertama pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh jadi kita pertanyaannya pada ibu atau pengasuh ibu misalnya ibu dapatkah bayi makan kue sendiri memegang sendiri ibu akan menjawab kadang-kadang berarti skornya iya kedua perintah kepada ibu atau pengasuh atau petugas untuk melaksanakan tugas ibu saat bayi ibu terlentang tolong tarik bayi pada perkelangan tangannya secara perlahanan ke posisi duduk jadi jenis yang pertama adalah kita menanyakan apakah anak ini sudah bisa melakukan sesuatu tapi yang menjawab ibunya tapi untuk perintah yang kedua atau pertanyaan yang kedua ini kita memberikan perintah kepada ibu atau keluarga atau pengasuh untuk mempraktekan hal yang kita minta mempraktekan hal yang kita minta untuk menilai untuk kemampuan motorik kasar motorik halus sosial kemudian kemandirian bahasa dan bicara cara menggunakan KPSP jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu takut menjawab maka kita juga harus solve solve jawab harus halus tanyakan pertanyaan secara berutan satu per satu terjawab dulu satu per satu jangan loncat loncat jangan dobel setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban yaitu apakah ya atau tidak ajukan pertanyaan tadi satu per satu ajukan pertanyaan berikutnya kalau ibu atau pengasuh sudah menjawab pertanyaan yang sebelumnya kemudian teliti kembali apakah semua pertanyaan sudah terjawab atau sebelumnya itu berapa jumlah jawabannya yaitu jika ibu atau pengasuh menjawab anak bisa anak pernah anak sering atau kadang-kadang jadi bisa pernah sering atau kadang-kadang itu dianggap sebagai ya tidak berarti itu nanti ibu kalau menjawab belum pernah tidak pernah atau tidak tahu belum pernah tidak pernah atau tidak tahu berarti masuk kategori tidak jika jumlah jawaban ya itu jumlahnya 9 atau 10 maka kita nyatakan tahap perkembangan anak ini sesuai aman kalau jawabannya 7-8 berarti tahap perkembangan anak ini meragukan kalau 6 atau kurang maka ada penyimpanannya nah kemudian kalau nanti kita menemukan ada jawaban pada KPSP yang jawabannya tidak yaitu belum pernah tidak pernah atau tidak tahu maka kita harus bisa mendeteksi yang tidak ini ada di aspek yang mana apakah masuk ke motorik kasar motorik halus bahasa bicara atau sosialisasi dan kemandirian karena itu nanti akan menentukan bentuk stimulasi yang diperlukan untuk intervensi apabila sesuai atau tadi skornya 9-10 beri bujian itu sudah bagus dilanjutkan lagi teruskan pola asunya simulasinya setiap saat sesering mungkin sesuai umur dan kesiapan anak posyandu selalu diikuti kemudian kalau anak sudah masuk 36-72 bulan masukkan ke paut KP atau nanti TK karena itu sangat membantu untuk semua aspek perkembangannya screening rutin setiap 3 bulan untuk anak di bawah 24 bulan untuk KPSP screening rutin untuk setiap 6 bulan anak di umur 24-72 bulan jika meragukan tadi kalau skornya 7-8 maka stimulasi lebih sering lagi ajarkan teknik intervensi stimulasi untuk menyatasi penyimpangan kemudian dibantu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi mungkin ada penyakit atau gangguan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan KPSP diulangi 2 minggu kemudian kalau hasil pemeriksaannya 2 minggu kemudian belum ada perbaikan maka kita masuk ke penyimpangan penyimpangan berarti kalau skornya kurang sama dengan 6 atau meragukan sudah 2 minggu tidak ada perbaikan maka kita harus rujuk ke rumah sakit dengan menuliskan jenis jenisnya adalah apa itu aspeknya makori kasar dan sebagainya jumlah penyimpangan perkembangan pada masing-masing aspeknya apa berapa kemudian kita masuk ke tes daya dengar tujuannya tentu menemukan gangguan pendengaran jadi ini agar dapat geratif tidak lanjiti dan meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak jadwalnya setiap 3 bulan sekali pada bayi umur kurang dari 12 bulan tidak 6 bulan sekali pada umur 12 bulan ke atas ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan guru TK tenaga paut atau petugas kesehatan lainnya petugas lainnya kader juga bisa alat dan sarana yang diperlukan ini bisa menggunakan berbagai macam gambar yang menarik untuk anak nanti dia akan menerima instruksi dari kita untuk memilih mana gambar yang diharapkan atau disebutkan oleh si pemeriksa nanti dia akan memilih kalau yang dipilih cocok dengan yang disampaikan oleh pemeriksa maka kita katakan pendengarannya berfungsi dengan baik cara melakukan TDD ini jadi tanyakan tanggal umurnya hitung dulu pilih data pertanyaan sesuai dengan umur anak bacakan pertanyaan dengan lambat jelas dan nyaring satu persatu berurutan umur di bawah 24 bulan semua pertanyaan harus jawab oleh orang tua atau pengasuh tidak usah ragu-ragu atau takut menjawab karena tidak mencari salah atau tidak tunggu jawaban dari orang tua pengasuh jawabannya jika menurut orang tua atau pengasuh anak dapat melakukan dalam satu bulan terakhir jawaban tidak jika menurut orang tua atau pengasuh anak tidak pernah tidak tahu atau tidak dapat melakukan dalam satu bulan terakhir kemudian untuk anak yang umurnya mencapai 24 bulan ke atas pertanyaan melalui orang tua kemudian anak dapat mengikuti perintah dari orang tua atau tidak interpretasinya apabila ada satu atau lebih jawaban tidak mungkin anak mengalami gangguan pendengaran tulis dalam bukai A kartu pohot rujuk ke rumah sakit apabila tidak dapat tanggulangi di paskes primer kemudian tes daya lihat tujuannya adalah mendeteksi secara dini kelainan daya lihat agar segera dapat dilakukan tindakan lanjutan sehingga kesempatan memperoleh ketajaman daya lihat mengembalikan meningkatkan daya lihatnya lebih besar 6 bulan sekali pada usia 36-7 bulan pelaksananya bisa nages guru TK tenaga padu petugas terlalu termasuk kader uangannya harus bersih tenang penyinarannya harus jelas tentu karena kita tes daya lihat 2 buah porsi 1 untuk duduk anak 1 untuk pemeriksa kemudian ada 1 poster E besar dan 1 kartu E yang dipegang oleh anak sebagai alat penunjuk itu berarti bisa apapun itu ya pensil cara cara melakukan TDL tes daya lihat pilih suatu ruangan yang bersih dan tenang dengan penyinaran yang baik gantungkan poster E setinggi mata anak pada posisi duduk letakkan sebuah kursi sejauh 3 meter dari poster E jadi anak jaraknya duduk 3 meter dari poster E letakkan sebuah kursi lainnya di samping poster E untuk pemeriksa pemeriksa memberikan kartu E kepada anak latih anak mengarahkan kartu E ke atas ke bawah ke samping kanan ke samping kiri beri pujian support emosional kemudian anak kita minta menutup salah satu matanya dengan kertas kemudian pemeriksa akan menunjuk kartu E poster kartu E salah satu nanti anak diminta menirukan bentuk kartu E apakah menghadapnya ke atas ke bawah ke samping kanan atau ke samping kiri sebenarnya untuk tes daya lihat ini dikatakan masih oke kalau anak bisa melihat sampai baris ketiga tapi kalau sebelum baris ketiga anak sudah tidak bisa melihat berarti masuk ke gangguan penglihatan nanti kita harus menuliskan di baris kemana anak ini mulai mengalami kesulitan untuk menekokkan kartu E yang dia pegang dengan huruf E yang kita tunjuk di poster kemudian untuk yang terakhir adalah deteksi dini gangguan perilaku ini dilakukan kalau ada indikasi ada keluhan orang tua atau kecurigaan dari petugas guru atau kader atas sikap anak mungkin rewel mungkin tertutup mudah marah kemudian hiperaktifitas itu nanti kita bisa menggunakan ada tiga jenis tiga jenis questionnaire atau instrumen yang bisa dipakai yang satu untuk mengecek autisme autis kemudian yang satu untuk GBPH tadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas kemudian bisa questionnaire masalah perilaku mental ini contoh yang autisme ini apakah anak Anda senang diayun melambung di lutut Anda dan sebagainya apakah anak Anda senang terparik dengan apakah anak Anda senang memanjat seperti tangga dan sebagainya justru kalau disini kita lihat ada pertanyaan yang penting misalnya nomor 2 7, 9 13, 14, 15 ini kalau dalam pertanyaan ini jawab tidak berarti anak ini mempunyai resiko tinggi autisme karena ini berarti pertanyaan ini adalah menunjukkan sosialisasi anak tapi kalau anak ini tidak melakukan sosialisasi dengan nomor-nomor itu tidak jawab dengan ya jawabannya adalah tidak berarti anak mengalami kendaraan sosialisasi dan itu bisa mengarah kepada autisme kemudian masalah perilaku dan emosional KMP ini ada 12 pertanyaan menjawabnya dengan cara ya dan tidak kalau jawabannya yang lebih dari satu kemungkinan anak mengalami masalah mental emosional ini berarti pertanyaannya apakah anak-anak sering bereaksi negatif marah atau tegang tanpa sebab yang jelas secara detail disebutkan bereaksi negatif misalnya ini kalau ya berarti kita surga adalah permasalahan emosional mental dan seterusnya kalau ada satu atau lebih jawaban konseling menggunakan buku pedoman pola asuh kemudian setelah 3 bulan dievaluasi kalau tidak ada perubahan maka kita rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau ada fasilitas tumbuh kembang anak kalau dua atau lebih ada dua atau lebih maka rujuk kemudian ada GPPH tadi gangguan pemusatan perhatian dari peraktivitas bila ada keluhan dari orang tua ini lakukan lebih sama dengan tiga tahun ada sepuluh pertanyaan 0 itu jika tidak pernah 1 kadang-kadang 2 sering tidak selalu kalau nilainya lebih dari 13 kemungkinan anak mengalami GPPH nilai di atas 13 maka rujuk ke rumah sakit tuliskan kelainan yang dihalami anak 13 kurang dari 13 tapi meragukan periksa ulang satu bulan lagi ini GPPH keringkasan questionnairenya tidak kena lelah aktivitasnya berlebihan mudah gembira impulsif mengganggu yang lain gagal selesaikan kegiatan short attention peradanya sangat singkat pada suatu hal tidak tidak bisa fokus bergerak terus anggota badan kepala kurang perhatian mudah teralihkan kemudian permintaan harus gerak dipenuhi mudah frustasi mudah menangis suasana hati mudah berubah cepat dan plastis atau ada kesalahan kemarahan menangis ini juga kita curiga GPPH itulah materi kita untuk tumbang dari definisi dari jiri prinsip kemudian deteksi stimulasi ini adalah materi tumbang kita silakan nanti disimak dipahami pada saat kita akan bertemu dengan Zoom nanti kita akan berdiskusi bagian materi mana yang masih belum jelas untuk dipahami demikian kelas Rosela penjelasan dari Bu Wahyu untuk materi tumbang hari ini kita akan akhiri dulu untuk presentasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh